Intro Hai Mami, sekali ini kita ada di segmen MD Visit bareng aku Kety. Sekarang kita udah ada di Museum National Indonesia yang belakangan banyak banget dikunjungin karena viral. Terutama gara-gara ada imersiva. Penasaran gak? Yuk ikutin terus. Intro Nah sekarang kita udah ada di pintu masuknya nih. Yuk kita masuk ke dalam. Oke sekarang kita siap-siap masuk ke ruangan imersiva. Yuk tapi sebelum masuk kalian harus lepas sepatu dulu dan taruh di raknya. Nah oke yuk ikutin. Halo Ma. Terima kasih. Oke sekarang ketunjukannya baru aja dimulai. Yuk kita lihat. Nah sedikit penjelasan mengenai ruangan imersiva. Ruangan ini menampilkan sejarah Indonesia mulai dari konsep alam, budaya, dan kehidupan dari masa ke masa. Uniknya semua itu dikemas dan disajikan dengan proyeksi video mapping 360 derajat penuh warna yang disertai audio. Sehingga seolah-olah pengunjung berada di dalam video. Nah aku udah selesai nih dari ruang imersiva. Gimana? Keren banget kan? Siapa yang udah pernah kesini? Coba Mamis tulis di kolom komentar ya. Kita ke ruangan selanjutnya yuk. Let's go! Cikal Bakal Museum Nasional udah ada sejak tahun 1778. Kalau dulu itu namanya Batavia Genoskap, Van Kunsten & Wetenskappen. Sampai akhirnya Indonesia Merdeka namanya berubah jadi museum nasional. Sekarang udah ada lebih dari 194 ribu objek budaya yang disimpan disini. Yuk kita lihat terus ya. Terdiri dari tujuh jenis koleksi yakni prasejarah, arkeologi masa klasik atau Hindu-Buddha, numismatik dan heraldik, keramik, etnografi, geografi, dan sejarah. Museum Nasional punya gedung A dan gedung B yang memiliki fungsinya masing-masing. Yuk kita lihat-lihat. Gedung A digunakan untuk ruang pamer dan wahana imersifah. Gedung B digunakan pula dengan sebutan gedung arka, digunakan untuk pameran, kantor, ruang konferensi, ruang pameran temporer, area komersil, dan perpustakaan. Museum Nasional telah dilengkapi pula dengan gedung penyimpanan atau storage untuk menyimpan benda-benda budaya. Oke tadi kita udah keliling-keliling gedung A bareng Mbak Nurul, humasnya Museum Nasional. Sekarang aku mau lanjut lagi ke gedung B. Yuk! Mbak Nurul, humas, grandkaan! Dan juga kita udah keliling B. Yuk! Nah, di musim nasional banyak banget fasilitas yang bisa mamis dan keluarga lihat loh. Ruang pamer gedung A, ruang pamer gedung B, pertunjukan imersiva, kafe, perpustakaan, toilet, parkir motor dan mobil, ruang kesehatan, kursi roda. Selain fasilitas yang banyak, Musim Nasional Indonesia juga punya banyak kegiatan yang bisa mamis dan keluarga nikmatin. Mulai dari pameran, workshop, tour, belajar nari, belajar gamelan, dan banyak lagi. Mamis dan keluarga bisa mengunjungi Musim Nasional Indonesia hari Selasa sampai hari Minggu, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi, hindari hari Senin dan hari libur nasional keagamaan ya. Untuk harga tiket ya, dibanderol dari Rp 7.500 sampai Rp 35.000. Buat detil lengkapnya, cek di highlight tiket di Instagram, at musim nasional Indonesia. Nah, itu dia suasana dan fasilitas yang ada di Musim Nasional Indonesia yang bisa mamis datangin bareng sama keluarga. Kira-kira MD Visit berikutnya mau kemana lagi ya? Mamis bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share Youtube Mamis Daily. Subscribe juga supaya gak ketinggalan video-video terbarunya. Sekian MD Visit kali ini. Dadah!